Putri Harum dan Kaisar Jilid 42 tamat. Ayo, silakan Bu Kongkong juga menemani minum secawan mengetahui rahasianya telah bocor, berubahlah wajah kedua taikam itu. Kembali ke hok menuang secawan dan disodorkan kepada Tihian, harap Tih Kongkong suka menerima pembalasan hormatku kini tak tahan lagi rupanya Tihian, dia tendang cawan yang diangsurkan itu sambil membentak, tangkap mereka semua seketika dari empat penjuru ruangan itu menyerbu. Keluar ratusan siwi istana dan anggota gilinkun. Jiwi Kongkong kiranya tak gemar minum. Itu tak apa, mengapa marah-marah tanya ke hok dengan tertawa. Dengarkan titah raja ini, Bu Binghu berteriak, Hang Hwa 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 E berniat memberontak dan mengacau. Harus segera ditangkap dan dibunuh tanpa diadili lagi, atas isyarat ke hok, kedua saudara siang segera loncat ke belakang kedua taikam itu terus membekuk tengkuk lehernya kedua taikam itu coba melawan, tapi sudah terlambat, karena seluruh tubuh mereka terasa lemas kesemutan. Ke hok menuang lagi secawan arak. Arak kehormatan ditolak, rupanya ingin arak hukuman, segera Lu Bing dan Chiang Chin masing-masing mengambil arak beracun itu, lalu dicocokkan ke mulut Tihian dan Bu Binghu. Melihat kedua taikam itu diringkus, rombongan siwi dan giling kun tadi tak berani mendekati, kuatir kalau kedua taikam itu dibunuh. Sedang orang-orang Hang Hwa Hwa itu sudah bersiap dengan senjatanya. Tapi ketika hendak menobros keluar, tiba-tiba di belakang ruangan besar timbul kebakaran, berbareng terdengar suara obat peledak. Kehlok heran dan menduga jangan-jangan ada saudara-saudaranya kaum Hang Hwa Hwa yang terkepung di sana, maka segera dia memerintahkan agar menyerbu saja ke ruangan belakang. Karena senjata yang dibetalnya keliwat pendek, Bu Tim tak dapat meluasa bergerak. Segera dia rampas sebilah pedang dari seorang siwi. Dalam beberapa kejap saja, dia sudah dapat membunuh tiga orang musuh, terus memetelopori menyerbu ke belakang, diikuti oleh kawan-kawannya. Lik Hik Siu tarik tangan putrinya, serunya, kau tinggal bersama aku dia bersama Pak Chin lalu memberi komando, menyuruh anak buah siwi menghadang. Melihat itu, Haitong mengelah napas, pikirnya, dengan ayahnya aku diibaratkan seperti minyak dengan air. Jadinya tak ia bukan jodohku dengan hati berat, anak muda itu segera memutar kim tioknya untuk ikut pada rombongannya. Melihat itu, Wan Cikibaskan tangan ayahnya yang memeganginya, begitu terlepas, ia terus lari menyusul Haitong sambil berseru, Ayah, harap kau menjaga diri baik-baik, puterimu akan pergi saking kesimanya, Lik Hik Siu berdiri seperti patung, kemudian setelah sadar, dia berseru memanggil, Wan Cik, Wan Cik, kembalilah namun Wan Cik sudah menghilang keluar. Menduga Seng bakal istri telah mengikut ayahnya, bukan main sedihnya Haitong. Ketika Wan Cik menyusul datang, dilihatnya anak muda itu tengah bertempur dengan lima-enam siwi. Keadaannya berbahaya, karena anak muda itu sudah terluka beberapa kali. Suko, ikut aku kemari teriak si gadis. Mendengar Seng kekasih datang, semangat Haitong timbul seketika. Dengan hebat, Kim Tiok dibabatkan. Sedang Wan Cik pun maju membantunya, hingga kawanan siwi itu mundur. Kemudian dengan bergan dengan tangan, kedua pasangan itu maju menyusul Luping. Pada saat itu, api semakin besar. Suara pekik orang, seperti memecah telinga. Rombongan Tan Kehlok sudah sampai di luar pasiban sui sentian. Di situ mereka menjadi kaget tak terkira ketika menampak berpuluh paderi lama sedang bertempur mati-matian dengan sekawanan serdadu ceng. Nyata rombongan lama itu sudah hampir tak dapat bertahan lagi. Tak terduga-duga, Pek Chin berbalik memimpin anak buahnya membantu rombongan lama, hingga kawanan serdadu itu kena didesak masuk kembali ke dalam ruangan yang tengah dimakan api. Sudah tentu Kehlok tak mengetahui akan pertentangan antara Tian Leong dengan Tai Hou. Kejadian itu sungguh membuat ia tak habis heran. Namun dia tak mau menyanyiakan kesempatan yang bagus itu, terus ajak kawan-kawannya loncat keluar dari tembok istana. Pek Chin dan Lik Hik Siu sudah mendapat perintah rahasia dari Tian Leong supaya rombongan Hang Hwa 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 dan pasukan ceng yang menjaga pasiban sui sentian itu dimusnahkan dengan api. Tapi ternyata rencana telah berjalan bukan seperti yang diharapkan. Karena Lik Hik Siu ingat akan keselamatan putrinya. Sedang Pek Chin ingin membalas buditan Kehlok. Maka sengaja mereka memberi kesempatan supaya orang-orang Hang Hwa 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 itu bisa melarikan diri. Sedang yang dibasmi, hanyalah pasukan ceng, anak buah pasukan kiping, yang ditugaskan Tai Hou untuk menjaga pasiban tersebut. Tak berapa lama kemudian, seluruh anak buah pasukan kiping itu terbakar musnah. Sedang pasiban itu pun roboh. Dengan begitu, surat testamen Yong Ceng yang disimpan dalam pasiban itu, turut terbakar musnah. Setiba di luar istana, rombongan Hang Hwa 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 itu berbalik menjadi kaget bukan kepalang. Di luar istana itu, beratus-ratus tentara ceng sudah siap menunggu dengan busur, tombak dan pedang. Ratusan obor menyala dengan terangnya, masih ditambah dengan dantu santeng, sehingga suasana saat itu seolah-olah siang hari. Rupanya diakwatir kita tak sampai mati diracun dan dibakar, sehingga diadakan persiapan barisan pembunuh itu pikir kehlok. Tapi Bu Tim dan Tan Ceng Tik tak mau banyak sekali pikir, terus mau menyerbu. Dari empat penjuru, anak panah segera dilepas bagaikan hujan berasnya. Ayo, kita serbu teriak Ceng Tau. Dengan bahu-membahu orang-orang Hang Hwa 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 itu lantas mengikuti jejak Bu Tim dan Ceng Tik. Tapi kawanan Serda Duceng itu, tak terhitung jumlahnya. Makin dibasmi makin banyak sekali. Bobol yang selapis, masih ada lain lapisan lagi. Kali ini Kaisar Tianlong betul-betul mau membahasni musnah jago-jago dari Hang Hwa 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 ini untuk menjaga bahaya di kemudian hari. Maka dikerahkannya Gilim Kun, jago istana pilihan dan Daihok yang kokoh. Bagaimanapun gagahnya jago-jago Hang Hwa Hwa Hwa, namun kewalahan juga mereka menghadapi lapisan tembok manusia yang sedemikian tebangnya itu. Keadaan rombongan Hang Hwa 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 betul-betul berbahaya. Sinar pedang butim berkelebat pergi datang, dan belasan anak buah Gilim Kun tersungkur binasa. Dia berhasil menobros keluar, tapi ketika berpaling dan menunggu sampai sekian saat, tak nampak lain-lain kawannya datang. Hal ini membuat dia khawatir. Dia balik menobros lagi. Tampak Chiang Chin tengah dikepung oleh tujuh siwi. Chiang Chin mandi darah, dia berkelahi dengan dekat. Sipte, jangan takut. Aku datang, seru butim terus menerjang. Tiga orang siwi terpapas tenggorokannya terus roboh. Kawan-kawannya segera mundur. Sipte, kau tak kena apa-apa tanya butim. Sebagai jawaban, tahu-tahu Chiang Chin menggerung lalu membacok jikonya itu. Bukan kepalang kagetnya butim, cepat ia berkelit seraya berseru berulang-ulang. Sipte, kau bagaimana? Ini adalah aku tapi Chiang Chin laksana kerbau gila menggerung. Saudaraku telah kamu aniaya. Aku pun tak mau hidup sendiri. Sepasang kampaknya kembali dibacokan pada butim. Siapa terpaksa berkelit lagi dan berseru keras? Sipte, ini aku. Jikomu sepasang metu Chiang Chin tampak melotot mengawasi. Tiba-tiba kampaknya dibuang dan menjerit. Jiko, aku tak kuat lagi di antara cahaya lampu dan obor. Tampak oleh butim bagaimana seluruh tubuh Chiang Chin itu mandi darah. Dada, bahu, lengan dan lain-lain bagian tubuhnya terluka. Butim bingung, karena dia hanya berlengan satu, jadi tak dapat akan memondongnya. Namun dengan kertek gigi disuruhnya Seng Sipte itu menggamblok di belakang punggungnya. Sipte, kau rangku leherku, biar aku gendongkan serunya. Butim merasakan kepesan darah Chiang Chin mengalir di badannya. Dengan gagah, tokoh kedua dari Hang Hwa Hwa itu membuka jalan darah. Kemana pedangnya menyambar, disitulah kawanan serdadu musuh terpaksa menyingkir memberi jalan. Tiba-tiba di sebelah muka dilihatnya ada dua-tiga serdadu musuh yang ganti-berganti membal ke atas, seperti dilontarkan orang. Ha, selain Sipte, tak ada orang lain yang mempunyai kekuatan seperti itu. Apakah ada terjadi perubahan di pos penjagaan pintu kota pikir Butim? Dia menyerbu ke arah itu dan ternyata betul didapatinya Bun Tai Lei, Le Ping, Haetong dan Wan Chi tengah bertempur hebat dengan kawanan siwi. Mana Chong Tochu seru Butim? Entah, mari kita mencarinya sahut Hei Tong. Butim terkesiap. Chiang Chin terluka sedemikian beratnya, jangan-jangan kawannya yang lain-lain sudah sama binasa. Bun Tai Lei membuka jalan darah untuk menghampiri Butim. Di sana tak terjadi suatu apa. Karena aku khawatir, maka aku menengok kemari tutur Tai Lei. Bagus sahut Butim yang meskipun menggendong Chiang Chin, tapi lak mengurangkan kelihayanya. Musuh tak berdaya untuk menghadangnya. Chong Tochu pada lain saat Wan Chi berseru keras. Seorang berpakaian putih, tampak melesat ke sana-sini di antara lautan api itu. Rupanya dia tengah mencari orang. Sedang dari arah barat, tampak liok Hwe I Ching mengadu keluar. Kembali ke tembok istana seru Kehlok. Berbareng dengan seruan itu, agak jauh di sebelah sana, di antara lautan api dan manusia, tampak bulu-bulu hijau bergerak-gerak. Chong Tochu, pimpinlah semua saudara mundur ke tembok istana, biar ku jemput nona Hwe I Ching terus menyerang ke arah sana. Begitulah dengan Tan Kehlok dan Bun Tai Le yang membuka jalan, rombongan Hang Hwe A Hwe I Ching terpaksa kembali lagi ke istana, karena mereka merasa tak ungkulan menembus dinding kepungan tentara Ceng yang sebanyak sekali itu. Sipte, luruhlah kata Butim. Chiang Chin, si bongkok itu, tak bergerak. Nelping bantu menunjangnya, tapi segera didapatinya tubuh Chiang Chin sudah kaku, sudah tak berfernyawa lagi. Nelping menjerit dengan ratap tangisnya. Pada saat itu Bun Tai Le tengah bertempur dengan kawanan Siwi. Dia hendak menyambut Tio Pansan, siang si siang hiap dan kawan-kawan demi didengar tangis seng istri, tahulah bahwa seng sipte, adik angkat ke sepuluh, sudah meninggal. Tanpa terasa beberapa titik air matanya berketesan turun. Seketika meluaplah hawa amarahnya, dia mengamuk hebat. Kembali ada tiga orang siwi yang roboh. Liok Hwe I Ching yang menyerbu untuk menolong Ceng Tong, kini sudah dapat menghampirinya. Mereka berusaha untuk membuka jalan menggabungkan diri dengan rombongan Tan Kehlok. Setindak demi setindak, tampak Ceng Tong makin mendekati. Tapi sekalipun jarak mereka hanya terpisah berpuluh tindak, namun tampaknya sukar untuk menyingkirkan rintangan manusia yang menghadang itu. Kedua saudara siang telah merebut tombak musuh untuk bantu membuka jalan. Wajah Ceng Tong tampak pucat, pakaiannya penuh dengan ciprata noda darah. Ayo kita serbu lagi. Tapi kali ini jangan sampai terpencar, seru kehlok. Tapi belum seruan ketua Hang Hwe A Hwe Erda, dari arah istana turun hujan anak panah. Kiranya setelah Li Kik Siu dan Pek Chin dapat membasmi kawanan anak buah kiping yang menjaga pasaban Seng Swe Itian, kini mereka mulai menggempur rombongan Hang Hwe A Hwe Erda. Jadi kini rombongan Hang Hwe A Hwe Erda terkepung di antara dua musuh. Selagi keadaan mereka dalam bahaya, tiba-tiba dari arah pasukan Giling Kun yang menghadang di sebelah depan, timbul. Kekacauan. Mereka sama mundur dengan kalut, di antara cahaya api yang marong itu, tampak berpuluh-puluh paderi berjubah kuning, menyerbu masuk. Yang berada di depan sendiri, adalah seorang tua berambut putih, bersenjata golokim PW2. Gagahnya bukan main, seperti gajah yang tak dapat ditahan. Ternyata dia adalah Tia Tan Ciu Tiong Ing melihat itu, orang Hang Hwe A Hwe Erda bersorak kegirangan. Saudara-saudara, ikutlah saja, seru Tiong Ing dengan memanggu mayat Siang Chin, Bun Tai Le ikut saudara-saudaranya, menobros keluar. Di antara rombongan Tiong Ing itu, terdapat juga tokoh-tokoh gereja Siya O Lin Si antara lain Tian Keng Sian Su, Tai Tian, Tai Leng, Guantong, Guan Hui, Guan Siang dan lain-lain. Mereka pun sudah terlibat dalam pertempuran dengan Gilin Kun. Tapi kepungan busuh itu luar biasa rapatnya. Mereka seolah-olah membayangi kemana rombongan orang gagah itu menuju. Otak Ceng Tong yang tajam itu segera mulai bekerja. Ia menungat memandang keempat penjuru. Segera tampak olehnya di atas wungan sebuah rumah penduduk di dekat situ, ada belasan orang. Di antaranya ada empat orang masing-masing dengan menentang Teng Merah, berpencari empat ujung. Kalau rombongan Hang Hwa-Hwa berusaha menerjang ke sebelah barat, maka Teng Merah yang di ujung barat itu segera diangkat tinggi-tinggi. Menerjang ke timur, Teng Merah di sebelah timur diangkat ke atas. Nonah yang cerdas itu segera dapat menangkap partinya. Hancurkan Teng-Teng Merah itu, kita pasti tertolong ia menyerukan pada Kehlok. Mendengar itu, Tio Pansan sudah lantas menyembat busur dan beberapa anak panah. Setelah berturut-turut memidik, keempat Teng Merah itu padamlah. Dugaan Ceng Tong itu memang tepat. Tanpa pertandaan Teng-Teng Merah, pasukan gilim kun kalut. Di antara orang-orang di atas wungan itu, tentu ada pemimpinnya. Kalau hendak tangkap pencuri, tangkap menggolannya dahulu Ceng Tong memberi saran lagi. Semua orang-orang Hang HWA-HWE pernah menyaksikan kecakapan HWE Ceng Tong sebagai pemimpin tentara HWE ketika berperang melawan pasukan Ceng Dawlu. Maka setiap pendapatnya, selalu diperhatikan dan diindahkan oleh orang-orang Hang HWA-HWWE. Si Teh, Gou Teh, Liok Teh, mari kita menyerang ke sana mengajak Bu Tim. Bun Tai Lei dan kedua saudara siang terus ikut menyerbu. Kawanan Gilim Kun tak kuasa menghadangnya. Tan Kehok dan rombongan Tian Keng Sian Su ikut menerjang. Dan kali ini, rupa-rupanya mereka akan berhasil. Tapi tak disangka-sangka, terdengar tampik sorak menggelegar. Li Kek Siu dan Pek Chin dengan barisan pengawal serta Siwi datang menyerang, kembali rombongan Hang Hwa 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 terkurung rapat. Malah Wan Chi, Lel Ting dan beberapa paderisya Olin Si menderita luka-luka. Setelah berhasil mendekati tembok, Bu Tim berempat loncat ke atas rumah. Begitu kaki mereka menginjak genteng, tujuh orang sudah lantas menyerang. Mereka adalah jago-jago istana yang lihai-lihai. Yang tiga mengembut kedua saudara siang, sedang Bu Tim dan Bun Tai Lei masing-masing mendapat dua lawan. Pertempuran berjalan sangat seru. Ha, mengapa di sini terdapat begini banyak sekali cakar alap-palap yang lihai-lihai, mengeluh Bu Tim. Selagi berkelahi, Bu Tim melihat di seberang sana, ada serombongan siwi menjaga seorang pembesar yang memakai topi berjambul merah. Dengan memegang lengki, panci komando, dia tengah memberi perintah. Serahkan kawanan cakar alap-palap ini padaku seru. Tim. Berbareng itu, dia kiblatkan ujung pedangnya menusuk ulu hati seorang lawannya, dan cepat pula dia beralih membabat kaki lawan. Sabtunya kedua pengeroyoknya itu masing-masing menghindar dengan loncat mundur. Pada kesempatan itu, Bu Tim cepat menyerang kedua musuh Bun Tai Lei. Yang satu, dibabat iganya, yang satu dibacok pinggangnya. Serangan-serangan itu dilakukan luar biasa sebatnya. Terlepas dari serangan musuh, Bun Tai Lei terus menerjang kepada pembesar topi merah tadi. Empat orang pengawalnya, segera menghadang. Pembesar itu pun agak terkejut dan menoleh. Ketika melihat wajahnya, Bun Tai Lei terkesiap. Hampir-hampir mulutnya akan berteriak cong tocu, memang pembesar itu sangat mirip dengan Tan Kehlok. Kalau keduanya mengenakan pakaian serupa, tentu orang sukar membedakannya. Betul-betul seperti pinang di belah dua. Sekilas teringatlah Bun Tai Lei akan cerita istrinya tentang peristiwa Tian Hang mengatur siasa merampas faas giyok tempoh hari serta peristiwa menangkap Pong Wuyang. Tan Kehlok menyaruh sebagai seorang pembesar Boan. Semua orang mengiranya sebagai kepala barisan Gilim Kun merangkap Kiu Bun, tetok Hok Gong An. Maka teranglah kalau pembesar itu tentu Hok Gong An adanya. Segera dia mengambil putusan, tawan pembesar itu untuk dijadikan barang jaminan. Saat itu dia tarik mudur tubuhnya, kemudian sebat luar biasa dia menyelinap di antara golok dari dua orang pengawal terus menerjang pembesar itu. Memang pemimpin pasukan Gilim Kun yang ditugaskan menangkap orang-orang Hang Hwa 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 itu adalah orang kesayangan Baginda sendiri, yaitu Hok Gong An. Karena tugas membakar paseban SWI sentian itu sangat rahasia, maka Baginda titahkan Hok Gong An sendiri yang melaksanakan. Namun karena Baginda amat sayang padanya, dan khawatir kalau sampai kena apa-apa, maka Baginda mengutus 16 orang pengawal istana kelas 1 untuk melindungi orang kesayangannya itu. Karuan saja pengawal-pengawal istimewa itu menjadi gugup. Ketika nampak Bun Tai Lei seperti orang kalap hendak membekuk Taw Leng, pemimpin, mereka dua orang siwi maju menghadang, sedang kawan-kawannya lalu menyingkirkan Hok Gong An kewungan lain rumah. Butin tumplek seluruh kepandainya, dan memang gerakan ilmu pedangnya luar biasa cepatnya. Dalam beberapa jurus saja, dia berhasil melukai dua orang musuhnya. Setelah itu, dia makin mengamuk. Menerjang ke sana, menyerang kemari. Tangan dan kakinya berbareng dikerjakan. Dan betul juga penghadang-penghadang Bun Tai Lei itu menjadi pontang-panting menghindar. Kini kembali Bun Tai Lei agak longgar. Sekali kaki dienjot, dia melayang menerjang Hok Gong An. Pertempuran di atas wuungan itu, diketahui juga oleh kawanan Gilim Kun dan rombongan Hang Hwa 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 yang berada di sebelah bawah. Belasan siwi kelas satu yang melindungi pemimpin Gilim Kun itu ternyata tak berdaya untuk menghadang rangsakan dua tokoh Hang Hwa 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 yang berkelahi laksana hari mau lapar itu. Tujuh atau delapan orang dari barisan siwi loncat ke atas untuk memberi bantuan. Pertempuran seolah-olah berhenti sendiri. Semua matu ditujukan ke arah wuungan. Hok Gong An juga mengerti sedikit ilmu silat. Dia segera menabas dengan goloknya. Berbareng itu dua batang tombak dan dua batang golok dari kawanan pengawalnya, menyerang Bun Tai Lei pula. Kalau kali ini gagal membekuknya, tentu bala bantuan keburu datang, pikir Bun Tai Lei. Maka ia telah mengambil keputusan untuk mengadu jiwa. Dia sampelok kedua tangannya ke arah kedua ujung tombak musuh. Begitu keras sampelokan itu, hingga kedua tombak itu terpental ke atas. Berbareng itu diadu pak dada seorang penyerangnya, dan tangannya menghantar muka seorang musuhnya yang lain. Sudah menjadi kebiasaan Bun Tai Lei, sewaktu menyerang dia barengi dengan menggerung. Sedemikian dia syat suara gerungannya itu, sehingga pecahlah nyali musuh dibuatnya. Itulah maka orang Kang Oung menjulukinya sebagai Pan Lui Chiu, pukulan dan gerungannya seperti geledek kerasnya. Dua antara tujuh siwi yang baru saja meloncat ke atas untuk memberi bantuan tadi, saking kagetnya sudah terpeleset jatuh ke bawah lagi. Juga Hok Gong An saking terkejutnya, kaki tangannya menjadi lemas lunglai. Sebelum lain pengawal sempat berbuat apa-apa, tangan Bun Tai Lei sudah dapat mencengkeram dada Hok Gong An, terus diangkat ke atas. Seluruh anak buah pasukan Cheng, Gilim Kun dan Siwi, baik yang berada di atas wungan maupun yang di sebelah bawah, telah menjadi gempar. Pada saat itu, kedua saudara siang sudah berhasil merobohkan ketiga siwi lawannya. Mereka pun loncat ke sebelah Bun Tai Lei. Dia ambilnya senjatanya cakar terbang yang berkilat-kilat, terus diputar-putar merupakan sebuah lingkaran besar. Sudah tentu, tak seorang anggota pasukan Cheng yang berani mendekati. Pada lain saat, tampak Hok Gong An mengangkat panji lengkinya, seraya berteriak keras-keras, berhenti menyerang. Pasukan Gilim Kun dan semua siwi, baliklah ke barisanmu masing-masing segenap anak buah Gilim Kun dan siwi, sama terkesiap. Kaget. Tiga orang siwi yang khusus dititahkan untuk melindungi Hok Gong An, tak hiraukan seruan itu, terus dekat menyerbu. Gou Te, Liu Te, simpan senjatamu itu seru tim pada kedua saudara siang. Kedua saudara itu menurut, karena mengira bu tim akan membereskan ketiga siwi itu. Tapi ternyata bu tim bertindak lain. Pedang ia jujukan ketenggorokan orang tawanannya seraya tertawa keras-keras, Ayo, majulah ketiga siwi itu merandek, setelah saling memberi isyarat, mereka loncat menyingkir. Ketika Bun Tai Lei keraskan tangannya, dan Hok Gong An rasakan lengannya seperti mau putus. Terpaksa dia berkawok-kawok, lekas mundur, dengar apa tidak pasukan Cheng dan kawanan siwi terpaksa mundur. Ayo, kita sama naik ke atas ajak kehlok. Rombongan Hang Hwa 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 menghampiri tembok, kemudian satu persatu loncat ke atas wuungan. Di situ Tio Pansan mencatat kawan-kawannya. Selain Chiang Chin yang tewas, masih ada lagi delapan atau sembilan lainnya yang terluka. Malah ketika itu, tampak Dieng Kian Hwang dan Tian Hang yang memanggul Chiuki loncat ke atas. Rambut nyonya itu terurai, mukanya seperti kertas. Mengapa kau juga kemari? Sungguh kau tak tahu menjaga diri memaki Tiong Ing. Aku maukan anakku, anakku, kembalikanlah anakku teriak Chiuki tiba-tiba. Kehlok terkesiap mendengar nyonya Tian Hang mengoceh seperti orang yang tak sadar itu, kemudian dengan gunakan sandi, kod, Hang Hwa 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 dia mengeluarkan perintah. Kita serbu ke dalam istana, bunuh raja. Itu. Guna membalaskan sakit hati Chiang Sipko. Nel Ting menerjemahkan sandi itu kepada Liok Hwa I Ching, Tian Keng Sian Su, Bian San Siang Eng, Hwa E Chiang Tong dan kawan-kawan mereka sama mengacungkan senjata tanda setuju. Siya Oling Si telah dimusnahkan olehnya, hari ini aku akan melanggar pantangan membunuh seru Tian Keng. Su Siok, kau sungguh baik, tapi mengapa Siya Oling Si musnah seru kehlok dengan kaget? Siya Oling Si sudah rata dengan tanah dibakar mereka. Tian Hang Su Heng telah gugur, sahut Tian Keng. Kehlok terharu. Kemarahannya makin meluap. Dengan menggusur Hiok Gong An, rombongan Hang Hwa 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 E berjalan di antara barisan golok dan tombak Gilim Kun. Karena ingat akan keselamatan pemimpinnya, anak buah Gilim Kun itu tak berani berbuat apa-apa. Setelah melalui lapisan yang terakhir dari pasukan Ceng tersebut, orang-orang gagah itu nampak Sim Hai sudah siap menyambut dengan rombongan anggota Hang Hwa 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 E dan berpuluh-puluh ekor kuda. Bergegas-gegas mereka naik kuda, ada yang sendirian, ada yang boncengan. Kemudian laksana badai menduru, mereka menyerbu ke arah istana. Cong Tocu, jalan mundur apa sudah siap? Tanya Ji Tian Hang seraya mendekatkan kudanya ke samping Kehlok. Kiyoko DKK sudah menunggu di pintu kota. Mengapa kau baru sekarang tiba? Tanya Kehlok. Gara-gara pui jutek si bangsat itu sahut Tian Hang menggeram. Ada apa dengan dia? Tanya Kehlok pula. Dialah yang bersekongkel dengan Seng Hang dan S.W. Itai Lim dengan membawa pasukan, malam-malam menyerbu si Aolim Si. Tian Hang lo Sian Su tetap tak mau keluar, sehingga binasa ikut terbakar, jadi Jahanam-Jahanam itu yang melakukannya tanya Kehlok. Ya mereka pun merampas putraku kata Tian Hong. Mendengar adik angkat itu punya anak laki-laki, ingin benarkan Kehlok mengucapkan selamat kepada Tian Hong, tapi pada saat seperti itu, tak dapat mulutnya berkata-kata. Tian Kang supeh telah pimpin semua paderi untuk mencari pengkhianat itu, sehingga sampai kemari. Kami menuju ke Song Li Ucu, markas Hang H.W.A.H.W.E. di Pak Hia, dan mengetahui kalau kalian berada di istana Yong Ho Kiyong sini, tutur Tian Hang akhirnya. Kini rombongan Hang H.W.A.H.W.E. itu sudah mendekati kota terlarang. Gilim Kun dan kawanan Siwi tetap mengikut dari belakang. Walaupun tak berani menyerang, tapi mereka tetap tak mau melepaskan musuhnya. Kalau Kaisar itu sudah mendapat tuarta dan keburu bersembunyi, tentang mencarinya di dalam istana, kami mohon bantuan kedua locian pual, kata Tian Hang pada Tian San Siang Eng. Setempo di pagoda Lyok Hapta, Tian Hang pernah saksikan kepandayan sepasang suami istri yang tak pernah memberi ampun pada musuhnya. Apalagi keduanya orang-orang suka menang. Penangkapan Hok Gong An tadi, keduanya belum memperlihatkan jasanya. Maka tepatlah kiranya kalau Tian Hang mengajukan permintaan itu kepada mereka. Kita nanti lakukan itu sahut Tian San Siang Eng. Sekalipun pikirannya sedang kalut memikirkan putranya, namun Tian Hang masih tetap lihai. Dia ambil empat buah iusing hawe ebao, obat pasang yang dapat menyambar mercon sereng, diberikan kepada Cheng Tik. Bila ciampuo dapat menemukan Kaisar, kalau bisa bunuh, bunuhlah saja. Tapi kalau menemui kesukaran, harap lo ciampuo segera lepas api ini selaku pertandaan, pesan Tian Hang. Baik jawab Kuan Bing Bwe. Kedua suami istri itu segera loncat masuk ke dalam istana. Gerakan mereka akan sepasang Garuda. Ketika Hok memerintahkan pasukannya membuka suami istri itu sudah tak kelihatan lagi. Ke atas tembok, terus sebat sekali, seakan Gong An berseru pintu istana. Kedua, sewaktu berlarian di atas genteng istana, Tian San Siangeng segera menghadapi kesukaran. Karena ruangan dan pintu dalam istana itu tak terhitung jumlahnya. Sukar rasanya untuk mendapatkan tempat persembunyian raja itu. Kita bekuk seorang taikam kata Kuan Bing Bwe. Cheng Tik setuju. Begitulah keduanya melayang turun dan bersembunyi di tempat gelap. Tak antara lama, didengarnya ada tindakan orang mendatangi. Ketika mereka hendak membekuknya, ternyata ada pula lain tindakan kaki mendatangi, rupanya bergegas-gegas seperti ada urusan penting. Kedua orang itu mengerti ilmu silat rasanya, bisik Cheng Tik. Benar, kita kuntit saja, jawab Seng Istri. Tepat dengan itu, kedua orang itu sudah lewat di situ. Segera Cheng Tik dan Seng Istri menguntiknya. Yang di muka tubuhnya kurus, nampaknya lebih lihai dari kawannya yang berperawakan tegap dan tindakan kakinya lebih berat. Berkali-kali si kurus berhenti untuk menunggu, dan setiap kali menyuruh kawannya supaya lekas. Lekas, kita harus mendahului, supaya bisa memberi warta kepada Baginda, kata orang itu. Cheng Tik suami istri Girang, karena tanpa sengaja mendapat penunjuk jalan itu. Diam-diam keduanya bersyukur kepada si tegap yang lambat gerakannya itu. Setelah beberapa kali memiluk, tibalah mereka di muka pagoda Poguatlau. Kau tunggu di sini, kata si kurus, lalu masuk. Tian San Siang Eng mulai bekerja. Mereka memanjat ke atas dari samping pagoda. Tanpa mengalami kesukaran apa-apa, kedua suami istri itu cepat sudah berada di puncak pagoda. Dengan gaotan kaki ketiang serambi, mereka menggelantung dengan kepala di bawah. Di dalam terdapat sederek jendela panjang, di luarnya ada sebuah lorong. Tampak sebuah bayangan muncul di balik kertas penutup jendela. Kuan Bing Bewe ajak Seng Suami melorot ke sana, lalu gunakan ludah untuk bikin lobang pada kertas jendela dan mengintai ke dalam. Benar seperti yang diharap, Tian Leong tampak duduk di sebuah kursi. Sedang yang berlutut di hadapannya, si kurus tadi, bukan lain adalah Pek Chin, orang yang pernah bertempur dengan Ceng Tik di Hang Chiu Daulu. Paseban Sui Seng Tian sudah terbakar musnah. Tiada seorang penjaganya yang bisa lolos, terdengar Pek Chin melapor. Bagus seru Tian Leong dengan girang. Hamba patut menerima hukuman. Rombongan pemberontak Hang HWA-HWA sebaliknya bisa lolos, Pek Chin. Berdatang sebelah pula. Apa teriak Tian Leong? Kedua taikam kepercayaan Tai Hong hendak mengaturkan selamat dengan arak beracun. Tapi entah bagaimana, rahasianya ketahuan dan diringkus musuh. Hamba waktu itu tengah berada di Sui Seng Tian, hingga tak mengetahui kalau mereka telah lolos gara-gara kedua taikam itu, Pek Chin Tau bentrokan antara Baginda dengan Tai Hong, maka kini dia sengaja timpahkan semua kegagalan di atas bahu kedua orang kepercayaan Tai Hong tersebut. Kian Leong menggerang dan Tundukan. Kepalanya merenung sejenak. Ceng Tick tunjukkan jarinya ke arah Pek Chin, kemudian menunjuk pula ke arah Kaisar, lalu memberi tanda rahasia dengan isyarat tangan pada Seng Istri, maksudnya, aku tempur si Pek Chin dan kau yang membereskan Kaisar Kuan Bing BWM mengangguk. Selagi ia akan menobros jendela, tiba-tiba Pek Chin kedengaran bertepuk tangan dua kali. Ceng Tick cepat-cepat menarik lengan istrinya, dan mengisyarakan supaya tunggu dahulu. Benar juga dari balik tempat tidur, lemari, pintu angin, tahu-tahu munculah selosin siwi lengkap dengan senjatanya. Pengawal-pengawal Kaisar itu tentu pahlawan-pahlawan kelas satu. Meski kita tak nanti tertangkap oleh mereka, tapi andai kata sampai tak dapat membunuh Kaisar itu, bukanlah seperti keperak rumput membuat kaget Seng ular saja, atau seperti menyuruhnya bersembunyi lebih rapat. Ah, lebih baik tunggu sampai rombongan Hang Hwa 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 datang, demikian pikir Tian San Siang Eng. Sementara itu terlihat Pek Chin membisiki salah seorang siwi. Siapa turun ke bawah untuk mengundang orang yang menunggu di luar pagoda tadi? Orang itu berpakaian jubah warna kuning tua dan tampak menjura di hadapan Kaisar. Ketika mendongak, di luar dugaan Tian San Siang Eng, ternyata adalah seorang lama. Fu Win Kei, kau sudah bekerja dengan baik. Kau tidak sampai menerbitkan kecurigaan bukan tanya Baginda, semua telah hamba kerjakan menurut titah Baginda. Sui sentian musnah sampai habis, kata padari itu. Bagus, bagus kata Tian Leong. Pek Chin, telah kujanjikan padanya untuk menjadi buddha hidup. Nah, kau uruskanlah Pek Chin mengiakan dan Fu Win Kei tampak berseri-seri kegirangan seraya mengaturkan terima kasih kepada Baginda. Begitulah Pek Chin lalu membawa lama itu keluar, diiring oleh dua orang siwi. Sampai di muka pagoda, berserulah Pek Chin, Fu Win Kei, lekas haturkan terima kasih atas budi Kaisar lama itu melengak kaget. Tadi dia sudah mengaturkan terima kasih kepada Baginda, mengapa pemimpin siwi itu memerintahkan lagi begitu. Tapi ia pun lantas berlutut ke arah Pogwat Lau. Setelah menyembah tiga kali, dia terus akan berbangkit, tapi mendadak batang tengkutnya terasa ditempeli dengan benda dingin. Ternyata golok dari kedua siwi tadi dilekatkan ke batang leharnya. Mi, mengapa-apa tanyanya teriba-iba? Baginda berkenan mengangkat kau menjadi buddha hidup, maka kini aku akan mengirim kau ke syurga untuk menjabat pangkat itu, menerangkan Pek Chin dengan tertawa. Hati Fu Win Kei seperti disiram yes insyaplah dia kalau Baginda hendak membunuhnya supaya rahasianya tak berbocor. Pada saat itu tangan Pek Chin mengibas, dan dua golok dari kedua siwi itu segera menabas leher lama yang malang itu. Dua orang taikam muncul membawa permadani untuk menutup mayat seng korban. Menyaksikan kekejaman Kaisar itu, makin berkobarlah kemarahan Tian San Siang Eng. Tengah kedua orang itu termangu, sekonyong-konyong berpuluh-puluh orang dengan menenteng-teng menyergapnya. Ada pemberontak datang mengacau, silakan Baginda beristirahat ke dalam istana, teriak Pek Chin dan buru-buru naik ke atas menghadap Kaisar. Setelah peristiwa di Hang Chiu Tempo Hari, tahulah Tian Leong bahwa pahlawan-pahlawannya itu bukan tandingannya jago-jago dari Hang Hwa 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 Maka. Tanpa banyak sekali tanya lagi, Kaisar itu terus tinggalkan tempat itu. Tan Cheng Cik segera melepas sebuah mercon sereng. Selarik sinar terang menobros di angkasa yang gelap bulita. Kami memang sudah menunggu lama, jangan harap kamu bisa lolos seru Ceng Tik keras-keras. Sepasang suami istri itu tahu kalau rombongan Hang Hwa 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 etakan cepat tiba, maka perlulah mereka mencegat Kaisar itu dulu. Maka dengan sebat, keduanya menobros masuk dari jendela ruang tingkat keempat. Kawanan siwi itu tak tahu jelas berapa jumlah musuh yang memasuki istana itu. Maka sudah tentu mereka menjadi kaget demi melihat di mulut tangga ruangan itu berdiri tegak seorang tua bermuka merah dan seorang wanita yang sudah beruban rambutnya dengan menghunus pedang. Dua orang siwi maju, tapi begitu beradu senjata, segera merasa betapa sebat gerakan musuh. Pek cin gendong baginda di punggungnya, di kanan, kiri, muka, belakang dilindungi oleh empat orang siwi. Dari samping langkah mereka loncat ke bawah, terus turun ke tingkat tiga. Kuan Bing Bewe ekibaskan tangannya melepas tiga butir Cilian Chu. Begitu musuh menyingkir, ia anjot kakinya ke atas langkan di antara ruang keempat dan ketiga. Dan secepat itu pula, ia tusukan ujung pedangnya ke arah Tian Leong. Pek cin terkesiap dan mundur dua tindak. Berbareng itu, dua orang siwi segera menghadang serangan Kuan Bing Bewe. Bertarung dengan tiga orang siwi, segera cengtik mengetahui bahwa lawannya itu berat-berat. Segera diakluarkan ilmu simpanannya merangsak Tian Kemari agar tak sampai terlibat oleh pengeroyokan itu. Pek cin berswip, dari empat ujung munculah empat orang siwi. Malah ada lagi tiga orang siwi muncul dari belakang. Ketujuh orang itu kini mengerubuti cengtik. Betapa lihainya jago tua dari Tian San itu, namun kewalahan juga menghadapi keroyokan tujuh orang jago istana kelas satu. Kira-kira berlangsung belasan jurus, cengtik menangkis tusukan tombak dari sebelah kiri, tapi berbareng itu sebuah cambuk menghantam lengan kanannya. Bukan kepalang sakit dan marahnya cengtik sesaat itu. Berpuluh tahun ini belum pernah dia rontok bulu romannya apalagi terluka seperti saat itu. Pedang segera dipindahkan ke tangan kiri, dengan gerak angin pujuh menggulung padang pasir, didesaknya kawanan siwi itu ke belakang. Lalu sebat luar biasa, dia tusuk perut orang yang mencambutnya tadi. Nampak suaminya terluka, Kuan Bing Bwe merangsak ke muka untuk menggabungkan diri. Kemudian keduanya mundur ke tingkat kedua. Mengetahui rombongan Hang Hwa 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 tetap belum muncul, karena khawatir kawanan siwi itu akan melibatnya dalam. Suatu pertempuran hebat, buru-buru cengtik menobros keluar pagoda untuk melepas api pertanda lagi. Ketika masuk ke dalam lagi, dilihatnya seng istri tetap menjaga di tanggal leteng dengan gigih sekali. Setiap beberapa jurus, ia mundur setingkat. Betul-betul setiap jengkal dipertahankan mati-matian. Untungnya, tanggal leteng itu sempit, hingga hanya cukup untuk berkelahi tiga atau empat orang saja. Sekalipun begitu, Kuan Bing Bwe tampak keripuhan juga. Tiba-tiba dalam pikiran cengtik terkilas suatu siasat yakni menyerang untuk bertahan, maka secepat itu pula, dia menyerbu ke arah Kaisar. Begitu kawanan siwi serentak melindungi Baginda, siang-siang dia sudah menyingkir lagi untuk menggempur para pengeroyok Wan Bing Bwe. Kalau banyak sekali orang datang memberi bantuan, cengtik serang Baginda lagi. Dan kembali kawanan siwi itu mengerungun Baginda. Demikianlah dengan kera bertempur begitu musuh kacau dibuatnya. Selagi musuh kacau, cengtik dapat melukakan dua orang lagi. Kuan Bing Bwe pun naik pula ke atas untuk merangsat. Melihat gelagat kurang baik, Teg Chin berseru kepada seorang siwi, Ma Heng Teh, kau gendong Baginda ini orang si ma itu ternyata adalah Ma King Hiap, itu siwi yang pernah ditawan Hang Hwa 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 ketika pertempuran di Hang Chiu dahulu, yang kemudian setelah diadakan perundingan perserikatan, dia dilepaskan lagi. Setelah Kaisar didukung Ma King Hiap, Teg Chin berswits raya menerkam cengtik. Dia adalah ahli kenamaan dari cabang Koyang Pai. Ilmu Eng Jiao Kong, Cakarelang, sangat dimalui di kalangan Kang Ngau, meski dia setingkat di bawah. Cengtik, namun dalam berpuluh jurus, masih dapat dia melayani dengan berimbang. Malah diam-diam cengtik mengeluh, karena sukar untuk loloskan diri dari libatan orang sipek itu. Apalagi lengannya kanan terluka makin lama makin terasa sakitnya. Dalam keadaan begitu, bertarung dengan Pek Chin seorang saja, dia sudah kepayahan apalagi kini dikeroyok 4-5 orang siwi. Sepasang jari Pek Chin yang bagaikan cakar besi itu melayang-layang mengincar bagian-bagian yang berbahaya dari tubuh musuh. Cengtik tumplek seluruh perhatiannya untuk melayani cengkera maut itu, jadi dia agak lengah akan lain-lain serangan. Maka pada lain saat tahu-tahu punggungnya tertusuk ujung pedang salah seorang siwi yang menyerang dari belakang. Pengah siwi itu bergirang hati, secepat kilat cengtik berputar untuk menghantam kepala lawan tersebut dengan sikunya. Begitu sebat dan dasyat hantaman itu, sehingga siwi tersebut tak sempat mundur dan seketika itu juga batok kepalanya pecah. Tapi dalam pada itu, keadaan cengtik makin payah. Tahu dia kalau tusukan pedang tadi telah mengenai bagian yang berbahaya, dan insyap kalau ia tentu binasa di tempat itu. Dia menggerung keras, seperti harimau terluka. Saking kagetnya, Pek Chin mundur setindak, cengtik timpukan pedangnya ke arah baginda. Melihat pedang melayang datang, hendak makin hiap menghindar, tapi kalah cepat. Dan karena khawatir baginda terluka, siwi itu menangkis dengan tangannya. Tapi timpukan cengtik itu, adalah timpukan dari orang yang mendekati ajal, karena marah dan penasaran telah tumplek seluruh sisa tenaganya yang masih ada, maka dapat dibayangkan betapa dasyatnya. Maka sudah tentu tangan kosong makin hiap tak dapat menahannya, berk, tangan king hiap apas. Separoh, dan pedang tetap memberoset masuk ke dada terus menembus ke belakang, ke punggung. Cengtik bersorak girang. Puas dia dengan hasil timpukannya itu, ia pikir ujung pedangnya tentu dapat mengenai tubuh baginda. Selebar jiwanya yang sudah setua itu, ditukar dengan jiwa seorang kaisar, sungguh lebih dari berharga. Melihat ujung pedang menembus dada makin hiap, Pek Chin dan kawanan siwi pun terkesiap kaget. Begitu pula Kuan Bin Bwe ketika menampak suaminya terluka. Serentak mereka sama berhenti bertempur dengan sendirinya, masing-masing memburu untuk menolong sihatnya. Pek Chin membopong baginda dengan hati-hati, seraya bertanya, baginda, bagaimana wajah Tian Leong pucat seperti kertas, namun dia coba untuk berlaku tenang, katanya dengan tersenyum, syukur aku sudah membuat penjagaan lebih dulu, ujung pedang cengtik tadi menembus punggung king hiap sampai setengah kaki, hingga pakaian kaisar yang berlapis-lapis itu keruak dibuatnya. Pek Chin berdebar-debar, namun dia heran juga mengapa baginda tak kena apa-apa, katanya, baginda mempunyai ajeki sebesar langit, sungguh mendapat lindungan dari para arwah, kiranya semenjak baginda bermaksud mengingkari janjinya dengan Hang Hwa Hwa Hwa, dia sangat menguapirkan akan pembalasan dari kawanan orang gagah itu. Teringat akan kejadian 20 tahun yang lalu, di mana amarahum ayah hondanya, kaisar Yong Cheng, telah dibunuh secara mengenaskan oleh pembunuh gelap, hati kaisar itu menjadi kedar dan jari. Maka sengaja dia pakai baju Kim Si Joon Kah, baju benang emas yang tahan bacokan senjata tajam. Dan ternyata baju itu telah menolong jiwanya. Pek Chin menggendong Tian Leong pula. Kini di tanggal leteng sudah tak nampak kedua suami istri penghadang itu. Dia bersuit keras, dan kawanan siwi segera melindunginya pula, untuk turun ke bawah. Hampir sampai di ambang pintu pagoda, tiba-tiba Tian Leong mengeluarkan jeritan tertahan, terus meronta-ronta turun dari gendongan Pek Chin. Ternyata di ambang pintu, tegak berdiritan kehlok, di belakangnya kelihatan barisan ujung pedang dari kawanan orang gagah yang lain. Kian Leong terus berputar dan lari balik ke atas lagi. Sedang kawanan siwi pun segera ikut untuk melindunginya. Ada dua orang siwi yang agak lambat mengangkat kaki, telah dicegat oleh kedua saudara siangi beberapa jurus saja, kedua siwi itu telah dapat dibunuh. Kiranya setelah nampak pertandaan dari api mercon yang dilepas ceng tik, tan kehlok dekaka segera menuju ke Poguatlau. Tapi di sepanjang jalan, selalu dirintangi oleh kawanan siwi. Hal ini telah membuat kedatangannya agak terlambat sedikit. Setiba di Poguatlau, mereka dapatkan kaisar sedang dilibat oleh Tian San Siang Eng. Jahanam, kau juga di sini bun Tai Lei menggerung demi melihat Seng Hang dan S.W.I. Tai Lim juga berada di situ. Kian Leong sendiri pun sedari tadi belum mengetahui akan kedatangan kedua orang itu, maka dia lantas berteriak supaya mereka turut menangkap pada orang-orang Hang H.W.A.H.W.E. itu. Tan Kehlok segera pecah rombongannya. Setiap lorong dan undak-undakan disuruhnya jaga keras. Bu Tim menjaga undak-undakan bawah dari loteng ketiga, sedang Siang Si Siang Hiap menjaga di atas, Tio Pansan, Tai Hiong, Tai Tian. Menjaga di bawah, tak nanti Tian Leong dapat lolos dari kepungan itu. Ceng Tong kucurkan air macu ketika nampak suhaunya tengah memeluk pada suaminya. Ia pun turut menghampiri. Ceng Tick mengeluarkan darah terus-menerus H.W.I. Ching pun datang dan mengambil obat luka lalu ditempelkannya. Namun kesemuanya itu tak banyak sekali menolong. Ceng Tick tersenyum tawar dan menggelengskan kepala kepada Kuan Bing B.W.E., maafkan aku. Berpuluh-puluh tahun ku membuat kau hidup getir, bila nanti kau kembali ke daerah H.W.E. dan bersama Wan. Wanto aku menjadi suami istri, aku di alam baka, akan merasa lega. Liok Heng Tick, tolong kau bantu aku untuk menjadikan soal itu, tapi mendadak alis Kuan Bing B.W.E. terangkat naik, ia mengelah nafas, selama beberapa bulan ini, apakah kau masih belum menginsyati betapa perasaan hatiku kepadamu? Ingin H.W.I. Ching menasehati wanita itu, supaya mengiakan saja segala kata-kata suaminya yang sudah mendekati ajalnya itu, biar lega. Tapi belum sampai dia membuka mulut, tiba-tiba terdengar Kuan Bing H.W.E. berteriak, kalau sudah begini, tentu puaslah kau berbareng dengan ucapannya itu, pedang yang dipegang itu ditusukan ke tenggorokannya sendiri. Darah menyembur keluar, dan jago wanita itu roboh binasa seketika. Dengan demikian tamatlah riwayat dari seorang wanita yang selama hidupnya, selalu merasa tak terbahagia. Saking terkesiapnya, Ceng Tong dan H.W.I. Ching tak keburu mencegah perbuatan wanita yang keras hati itu. Ceng Tik tertawa puas. Tapi pada lain saat, suara ketawanya itu segera sirap dengan tiba-tiba. H.W.I. Ching berjongkok untuk memeriksanya. Ternyata Ceng Tik telah memeluk Seng Istri. Di antara kobakan darah, keduanya bersama-sama menghembuskan napas. Ceng Tong mendumprah di samping kedua. Suhunya, menangis sedusa dan seperti anak kecil. Sementara itu Tan Kelok sudah sambut him dari Sim Hai dan mendampurat Kian Leong, jangan kata tentang perjanjian persekutuan di Liok Hapta, sedang di Hai Leng kita pernah kucurkan darah, bersumpah takkan saling mencelakan. Tapi kenyataan, kau akan meracuni aku. Apa katamu sekarang habis berkata, him dibanting ke lantai. Sebuah benda pusaka yang ribuan tahun umurnya, kini menjadi kepingan kayu. Kau akui musuh sebagai ayahmu untuk menindas rakyat. Kau merupakan musuh rakyat yang cinta tanah airnya. Hubungan darah antara kita berdua, mulai saat ini putuslah sudah dan kini juga akan ku minum darahmu untuk menebus hutangmu pada kedua locian pual, pada saudara-saudaraku dan pada rakyat sekalian. Kata-kata yang diucapkan Tan Kelok dengan keren itu, telah membuat Kian Leong pucat pasi. Kita mensucikan diri di gereja Sia Olin Si untuk membebaskan diri dari urusan dunia. Tapi mengapa kau utus pembesar jahat untuk membakar gereja kita? Hari ini biarlah aku akan membuka larangan membunuh, seru Tian Keng. Seng Hang rupanya tak tahan. Dia menerjang dengan tojanya. Tapi paderi dari Sia Olin Si itu tetap tenang-tenang saja. Begitu tongkat lawannya tiba, dia segera menyambar di aam menariknya. Seng Hang tak dapat mempertahankan kuda-kudanya, terus memberosot jatuh. Membarmi itu Tian Keng menghantam dan separoh kepala orang Sia Seng itu melesak ke dalam. Dia mati seketika. Tak kalah tangan kanan Tian Keng menghibas, tongkat Seng Hang itu telah patah menjadi tiga. Menampak kegagahan yang luar biasa dari paderi tersebut, kawanan Siwi di situ menjadi pecah nyalinya. Hanya Pek Chin yang terpaksa memberanikan diri. Biar ku minta pengajaran dari Lo Sian Su untuk beberapa jurus saja tantangnya. Tian Keng hanya mengeluarkan suara jemuh, terus akan melangkah maju. Su Siok, kau telah turunkan Hang Liang Sipet Siang padaku, idinkan Tecu mencobanya, mana yang salah harap Su Siok kasih unjuk tiba-tiba kehlok berseru. Baiklah sahut Tian Keng. Pek Lo Chiam Pua, silakan kata kehlok, terus mengirim pukulannya. Pek Chin tak menghindar, ia menangkis, tapi begitu saling bentroh, dia rasakan separoh tubuhnya kesemutan. Dia sangat terkejut. Belum setengah tahun dia bertempur dengan ketua Hang Hwa Hwa itu di Hang Chiu, itu waktu kekuatannya berimbang, tapi kini, ternyata dia sudah bukan tandingannya lagi. Tan Kehlok mengirim serangan lagi, malah dengan dua tangan sekaligus. Yang satu, Pek Chin berkelit dan yang satunya ditangkis. Tapi secepat itu dia lantas loncat menyingkir seraya berseru, tahan dia akan penolongmu, mengapa kau layani dia berkelahi tiba-tiba Tian Leong menyelatu. Kini insyaplah Pek Chin bahwa Baginda mencurigainya. Dia mengambil sebatang golok dari seorang siwi, katanya. Cong Tocu, aku bukan tandinganmu, aku hargakan kau sebagai seorang hohan. Asal kau tak menjual jiwa untuk kaisar ini, silakan kau tinggalkan tempat ini, kata Kehlok. Tio Pansan yang menjaga di jendela timur, lantas memberi jalan. Tapi bukannya segera berlalu, Pek Chin kedengaran tertawa hampa, terima kasih atas kebaikan kalian. Tapi karena tak dapat melindungi Baginda, aku menjadi seorang yang puttiong, tak setia. Tak dapat membalas budimu, aku menjadi seorang putgi, tak bermoral. Puttiong dan putgi, adakah kau masih berharga untuk hidup di dunia? Belum lagi semua orang mengerti apa yang dimaukan, sekonyong-konyong Pek Chin menabas batang lehernya sendiri. Beluk, buah kepalanya tahu-tahu jatuh di lantai. Kemudian Kehlok pimpin Ceng Tong ke ruangan dalam. Badi-badi mustika diserahkan kepada nona itu, katanya, Ceng Tong, ayah bundamu, kakak dan adikmu, kedua suhaumu serta berpuluh-puluh ribu suku bangsamu, semua binasa di tangannya. Mari, kau bunuh dia dengan tanganmu sendiri segera Ceng Tong maju menghampiri Tian Leong. S.W.I. Tai Lim coba menghadang, tapi segera disambar dari samping oleh Bun Tai Lei, terus dicengkeram, punggungnya diangkat naik, dihantam berulang-ulang. Ketika dilepaskan, S.W.I. Tai Lim sudah numperah di tanah, seperti segumpal daging. Tulang-tulangnya sudah patah-patah semua. Bun Tai Lei masih ingat akan hinaan dari musuhnya itu, yang pernah memukulinya ketika dia tertangkap. Maka kali ini, dia unggar napsunya untuk melampiaskan sakit hati itu. Kini tinggal 5 atau 6 orang S.W.I. saja yang masih di samping Tian Leong. Maka Bun Tai Lei hanya tertawa dan berdiri di samping untuk mengawasi Ceng Tong menghampiri Baginda. Tapi baru saja Ceng Tong berjalan beberapa tindak. Tiba-tiba di bawah pagoda terdengar suara hiruk-pikuk. Tio Pansan melongok ke jendela dan dapatkan di luar Pogwat Lau ribuan tentara tengah membawa obor. Mereka adalah pasukan Gilim Kun, Siwi, Taikam-Taikam yang pandai ilmu silat, kira-kira sejumlah ribuan. Tio H.W.I., Lik Hik Siu dan Bejin Ong sibuk memberi perintah. Bun Tai Lei menghampiri jendela dan berseru dengan lantang, Kaisar ada di sini. Siapa yang berani naik? Kaisar ini segera akan ku jadikan perkandal lebih dulu mendengar suara yang menggeledek dari Pan Lui Chiu itu. Suasana berisip itu sirap seketika. Tian Hang berserta Sim Hai segera lemparkan mayat Pek Chin, S.W.I. Tai Lin, Making Hiap, Seng Hang dan kawan-kawannya ke bawah. Melihat, jago-jago yang tangguh itu sudah menjadi mayat, Mereka tambah ijar lagi dan makin cemas akan keselamatan baginda. Juga orang-orang gagah Hang H.W.A.H.W.E. itu sama berdiam diri untuk menantikan Ceng Tong, Siapa dengan badi-badi yang bergemerlapan tengah maju setindak demi setindak ke arah Tian Leong. Dalam suasana yang menyeramkan itu, tiba-tiba dari balik tempat tidur di ruangan situ, Sebuah bayangan bergerak-gerak terus menghadang di muka baginda. Ceng Tong merandek untuk mengawasinya. Ternyata dia adalah seorang tua yang berambut putih, tangannya memondong seorang bayi. Sambil tertawa dingin, dengan tangan kanan, orang tua itu mengangkat si bayi ke muka, Sedang tangannya kiri mendekat leher si bayi. Sekali jari-jarinya itu dikencangkan, tak ampun lagi bayi tentu binasa. Bayi itu putih montok, menyenangkan sekali dan tengah asyik mengisap jarinya. Mendadak memberosot dari belakang sang ibu dan menjerit keras, Kembalikan anakku terus saja ia akan maju. Merebutnya. Majulah, kalau kau ingin menerima mayat bayi, mari orang tua itu mengancam. Ciu Kiling Lung seperti kehilangan semangat. Kiranya orang tua itu adalah bekas sunbu dari wilayahan Hawi, Pui Jutek. Ketika dia kembali ke kampungnya di Hokian, dia akan mengambil selir, Tapi diobrak-abrik oleh orang-orang gagah Hang Hwa 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 E berkat siasatnya yang licin, Dia berhasil loloskan diri. Kemudian dia yang menggabungkan diri dengan Seng Hang dan Swi Tai Lim. Dari kedua orang itu, diketahuinya kalau baginda bermaksud akan menumpas orang-orang Hang Hwa 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 E, Untuk mencari pahala, sunbu itu telah mengatur rencana, Dengan membawa sejumlah besar pasukan, Dia mengerebek gereja Sia Olim Si pada tengah malam. Gereja itu dibakarnya, Di mana turut pula binasa pemimpin pertamanya Tian Hang Sian Su. Kemudian diri rampasnya pula putra Ciuki yang masih bayi itu. Dia anggap, hal itu sebagai jasa kepada negeri, Maka diajaklah Swi Tai Lim dan kawan-kawan kepakya untuk menghadap Kaisar. Malam itu juga baginda menitahkan mereka menghadap untuk ditanya lebih jelas apakah gereja Sia Olim Si masih meninggalkan sisa. Begitulah malam itu ketiganya pergi menghadap baginda di Pogwat Lau. Tak mereka sangka kalau di situ mereka kesamplokan dengan rombongan tankehlok yang tengah mengamuk. Pui Jutek buru-buru bersembunyi di belakang tempat tidur. Tak berani dia nampakan diri. Tapi ketika diketahuinya suasana sangat gawat, Meskipun dia tak bisa silat, Tapi dengan tipu dayanya yang licin, Dia muncul menghadangi. Ayo, kamu semua keluar dari istana. Nanti ku kembalikan. Bayi ini kembali si tua itu berseru setelah merasa mendapat angin. Setan tua, kau tentu akan menipu kami bentak cengtong, Yang karena kemarahannya, Sampai lupa kalau ia memaki dengan bahasa UI. Sudah tentu semua orang tak mengerti maksudnya. Sungguh hal yang tak terkirakan sama sekali oleh orang-orang gagah itu. Mereka telah ambil putusan, Kaisar tentu takkan lepas dari kebinasaan. Sekalipun pasukan istimewa dikerahkan untuk menolongnya, Mereka tetap akan membunuh Kaisar itu, Sekalipun mereka harus berkorban jiwa. Tapi rencana itu digagalkan serta merta oleh seorang tua yang tak pandai silat, Tak membawa senjata apa-apa, Kecuali seorang anak bayi. Semua orang sama memandang kepada Tan Kehok untuk menanti keputusannya. Ketua Hang Hwa Hwa itu memandang pada cengtong. Sakit hati yang dinerita nona itu melebih lautan besarnya, Tak boleh tidak, Harus dibalaskan. Dan ketika ketua itu memandang ke arah jenazah Tian San Siang Eng dan Chiang Chin, Hatinya seperti disajat sembilu. Namun ketika nampak wajah cemas dari Tian Hang dan Chi Uki, Hatinya bersangsi. Dengan sorot metu yang cemas sayang, Sepasang suami istri itu tak hentinya mengawasi orok yang berada dalam telapak tangan Pui Jutok, Tangan yang penuh dilingkari dengan otot besar-besar. Anak yang baru berusia dua bulan nampak tertawa-tawa, Memain dengan jari tangan si tua. Sedikit pun dia tak mengetahui, Bahwa jari-jari itu kalau tak kebetulan, Hakal merampas jiwanya. Tan Kehlok alihkan pandangannya. Dilihatnya sorot mata. Tian Keng yang tadinya penuh dengan hawa pembunuhan, Kini berganti dengan sorot yang mengunjuk ke welas asehan. Liok Hwe I Ching kedengaran mengeluarkan lahan napas. Tiong ing gemetar, Jenggotnya yang putih turut bergoyang-goyang. Sedang Ciu Nainai terngangam mulutnya, Seperti orang kena sihir. Kepada kaum kita, Ciu Lociampu telah bunuh putra keturunannya sendiri. Bayi itu adalah untuk menyambung keturunan satu-satunya, Tapi kalau dia, Kaisar, Tak dibunuh sekarang, Mungkin tak ada kesempatan yang sebagus ini lagi Dan sakit hati kita tentu takkan terbalas selama-lamanya, Demikian Kehlok menimbang-nimbang dalam pikirannya. Tengah dia bingung mengambil putusan, Terdengar Ciu Ki menjerit seraya akan menyerbu ke muka, Tapi dicegah oleh Lu Ping dan Wan Chi Hingga ia meronta-ronta seperti orang kalap. Pemandangan itu, Telah membuat Bu Tim, Bun Tai Lei kedua saudara siang, Orang-orang yang biasa membunuh orang tanpa terkesip, Kini menjadi tak tega hatinya. Tiba-tiba Ceng Tong balik kembali Untuk serahkan badi-badi paratan Kehlok, Bisiknya, Yang mati tetap mati. Biarlah anak itu dididik, Agar kelak dapat membalaskan sakit hati kita Kehlok mengangguk, Lalu dengan suara lantang dia berserup pada Pui Jutek, Baiklah, Kami menyerah. Kami tak membunuh Kaisar, Dan kaserahkan orok itu padaku untuk membuktikan kata-katanya, Badi-badi disarungkan, Lalu angsurkan kedua tangannya untuk menyambuti si bayi. Hektometer, Siapa sudi mempercayaimu? Nanti kalau kamu sudah keluar dari istana, Baru orok ini ku serahkan Pui Jutek menjawab dengan dingin. Kami kaum Hang Hwa 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 selalu memegang kata-kata tak pernah ingkar janji. Masa kami akan menipu seorang tua Kehlok sangat gusar. Ya, tapi aku tetap tak mau percaya kata si tua bangka. Sudahlah, Mari ikut kami keluar aja kehlok. Pui Jutek bersangsi. Tapi Tian Leong yang mengetahui jiwanya tertolong, Tak mempedulikan keadaan tua bangka itu lagi, Serunya, Turut saja pada mereka. Jasamu sangat besar, Aku tentu takkan melupakan. Hati Pui Jutek menjadi tawar. Kaisar mau supaya dia berkorban, Untuk itu Kaisar akan mengganjarnya pangkat besar, Secara postum. Hamba haturkan terima kasih atas Budi Baginda, Katanya dengan hati yang berat, Kemudian berpaling kearah Tan Kehlok, Katanya, Ya, aku ikut. Aku pun sudah tak menyayang selebar jiwa yang sudah bangkotan ini nyata dia. Harap Tan Kehlok suka mengampuninya seorang tua, Tapi anak muda itu tak menghiraukan, Sahutnya, Dosamu sudah lebih dari takeran, Maka harus lekas-lekas masuk ke neraka. Lekas ikut mereka bentak Tian Leong yang khawatir kalau memakan tempo keliwat lama, Jangan-jangan nanti timbul perubahan buruk lagi. Kalau aku ikut keluar, Jangan-jangan kau tinggalkan beberapa kawanmu untuk mencelakakan Baginda, Pui Jutek tak pedulikan perintah Kaisar dan masih mengotot. Apa kehendakmu, Sahut? Kehlok? Gusar. Karena jengkelnya. Ku akan persilakan Baginda tinggalkan tempat ini dahulu, Setelah itu baru aku ikut padamu, Kata Pui Jutek. Baik, Sahut Kehlok. Tanpa hiraukan etiket Kaisar lagi, Tian Leong terus lari ke pintu. Ketika lewat di samping Tan Kehlok, Tiba-tiba ketua Hang Hwa Hwa itu memegangnya. Sebelum orang dapat menduga apa-apa, Tangan kiri Kehlok sudah diayunkan. Beberapa kali untuk menampar muka Tian Leong, Seketika muka Kaisar itu benjol-benjol matang biru. Kau ingat apa tidak sumpahmu dulu itu Kehlok mendamparatnya? Tian Leong tak menjawab, Kehlok dorong tubuh Kaisar itu hingga sempoyongan, Siapa tanpa hiraukan apa-apa, Kecuali keselamatan jiwanya, Terus lari tunggang langgang keluar dari pagoda. Sekarang serahkan orok itu padaku seru Kehlok. Pui Jutek melihat kesana kemari, Hendak dia mencari akal lagi untuk lolos. Sebagai seorang pembesar jahat yang sudah bandotan, Segera dia nampak suatu harapan pada diri Tio Pansan, Yang dilihat dari wajahnya yang berseri-seri itu, Tentu orangnya penuh olas asih. Lebih dulu akan ku saksikan sendiri bahwa baginda tak kurang suatu apa, Baru ku serahkan bayi ini katanya seraya melangkah ke jendela. Kura-kura tua, matikah sudahlah pasti, Jangan banyak sekali tingkah memakis yang peksi sambil mengikutinya dari belakang titik. Begitu bayi diserahkan, dia akan turun tangan meremuk bandot tua itu. Kian Leong ternyata sudah keluar dari poguat lau dan disambut oleh para siwi. Pengkhianat busuk Tio Pansan memakinya. Demi melihat barisan siwi berada di bawah pagoda, Timbulah pikiran dekat dari Pui Jutek. Daripada menunggu kematian di atas pagoda, Lebih baik dia terjun ke bawah saja. Besar kemungkinannya tentu ada siwi yang berkepandaian tinggi akan menyanggapinya dari bawah. Tapi andai kata sampai tak ada yang menolong, Dia pun akan mati bersama-sama orok itu. Secepat dapat pikiran, Secepat itu pula dia terus loncat dari mulut jendela. Semua orang sama menjerit kaget. Sien Pekci sebat sekali terus seluruhkan hui cao, Cakar terbang, Untuk menggaet kaki Pui Jutek, Terus ditariknya. Seorang tua lemah seperti Pui Jutek, Mana dapat menahan tarikan itu? Seketika tubuhnya kaku, Berbareng itu orok terlepas dari genggamannya, Keduanya kini melayang jatuh. Tanpa pikir lagi Tio Pansan menjot tubuhnya keluar. Dengan kepala menjulai, Menjungkel, Ke bawah, Dia ulur sebelah tangannya untuk menjamret kaki si orok, Dan berbareng itu tangannya kanan menyambitkan tiga biji piau beracun ke arah batok kepala dan dada Pui Jutek. Semua orang, Baik kawan maupun lawan, Sama menjerit kaget. Tapi selagi melayang turun itu, Tio Pansan sudah empos semangatnya. Pertama, Dia tarik orok itu untuk dikempit, Kemudian begitu seng kaki menginjak bumi, Dia sudah gerakan ilmu Hoon Chiu dari Tai Kekun, Untuk menghalau serangan dari dua orang siwi yang menerjangnya. Sedang lain-lain siwi pun segera maju mengepung. Kedua saudara siang, Tian Hong, Chiu Tiong Ing dan Bun Tai Lei, Serem tak loncat ke bawah untuk melindungi Tio Pansan. Pansan melihat ti orok itu ternyata masih memain dengan kaki dan tangannya sembari tertawa-tawa. Seolah-olah kejadian yang hampir mengambil jiwanya itu, Tak dirasakannya. Sedera kehlok dorong Hoon Gongan ke mulut jendela, Serunya keras-keras, Kamu menghendaki keselamatannya apa tidak saat itu ternyata Tian Leong masih di situ. Hanya kini berada. Di bawah lindungan barisan siwi yang kokoh, Dia tak takut lagi. Demi diketahui Hoon Gongan tertawan, Berubahlah wajahnya. Tahan, Tahan serunya berulang-ulang. Pasukan siwi segera mundur, Sedang Chiu Tiong Ing dan kawan-kawan pun tak mengejarnya. Mengapa kaisar begitu sayang kepada Hoong Gongan? Kiranya permaisuri kaisar itu, Adalah adik perempuan dari menteri besar Pok Heng. Pok Heng mempunyai istri yang luar biasa cantiknya. Ketika masuk ke istana, Wanita cantik itu telah dapat mencuri hati Tian Leong, Siapa lalu mengadakan hubungan gelap. Hasil dari perhubungan rahasia itu, Ialah lahirnya Hoong Gongan itu. Pok Heng mempunyai empat orang putra. Tiga dari mereka, Diangkat menjadi huma, Menantu Raja. Tian Leong paling menyayangi Hoong Gongan. Karena tak mengetahui latar belakangnya, Pok Heng beberapa kali mohon pada kaisar Tian Leong, Supaya berkenan mengambil menantu pada Hoong Gongan. Tapi dengan tersenyum, Kaisar itu selalu menolak. Tian Leong mempunyai banyak sekali putra. Tapi anehnya, Dia paling sayang kepada Hoong Gongan, Putranya yang tak resmi itu. Roman Hoong Gongan mirip sekali dengan Tan Kehlok, Ini disebabkan keduanya itu masih ada hubungan darah antara paman dengan keponakan. Tan Kehlok tak mengetahui hubungan rahasia itu, Tapi demi dilihatnya kaisar menjadi gelisah, Dia mendapat akal bagus. Dengan menggusur Hoong Gongan, Dia ajak semua saudaranya turun ke bawah. Demi sudah di luar pagoda, Ciuki segera merebut anaknya dari tangan Tiopan San Orok itu segera dipondong dan diciumnya berulang-ulang seperti orang mendapat mustika yang sangat berharga. Pogwat lau yang biasanya dikitari oleh Taman Padang. Pasir yang sunyi senyap, Kini merupakan medan perang. Di seberang sini rombongan Hang Hwa 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 dan rombongan Paderi Sia O Leng Si, Sedang di sana tampak berjajar barisan Siwi dan pasukan Giling Kun. Lik Hik Siu tahu isi hati kaisar, Lalu tampil ke muka, Katanya, Tan Cong To Chu, Lepaskan Hb Kato Leng, Nanti kami pun lepaskan kalian sampai keluar kota apa, Kata baginda tanya Kehlok. Muka kaisar yang kena tampar tadi, Masih panas sakitnya. Maklum dia seorang kaisar yang seumur hidupnya belum pernah merasakan tamparan, Apalagi yang menampar seorang ahli silat seperti Tan Kehlok. Namun nampak puterannya terancam bahaya, Ditahannya juga rasa sakit itu, Serunya, Kau boleh pergilah baik, Ku minta Hok Tong Leng yang mengantarkan kami sampai keluar kota. Kata Kehlok bersenyum. Dan sebelum pergi, Ketua Hang Hwa Hwa itu berteriak keras-keras kepada Kaisar, rakyat di seluruh negeri selalu ingin bisa memakan dagingmu dan membeset kulitmu. Kalau kau bisa hidup seratus tahun lagi, seratus tahun itu pula kau bakal hidup dalam kecemasan. Setiap malam setan-setan akan mengganggu tidurmu sehabis itu, sembari menggiring Hokgongan dan mengusung jenazah Tian San Siangeng serta Chiang Chin, rombongan orang gagah itu segera tinggalkan istana, diiring oleh ribuan pasang neto dari barisan Siwi dan Gilim Kun yang hanya dapat mengawasi, tapi tak berani mengejar. Tak lama setelah keluar dari istana, dua orang penunggang kuda memburunya. Itulah Lik Hiksiu, siapa kedengaran berseru. Tan Cong Tocu, Lik Hiksiu, ingin membicarakan sesuatu. Ternyata kawannya yang seorang adalah Kento Lem, tangan kanan Chiang Kun itu. Begitu sudah dekat Lik Hiksiu berkata pula, Baginda mengatakan, Kalau Gok Tong Leng dilepas tak kurang suatu apa, apa permintaanmu, Baginda akan mengabulkan, Hektometer, siapa yang masih dapat mempercayai kata-kata Kaisar Jahanam itu balas kehlok dengan tawar. Mohon Tan Cong Tocu mengatakan, biar Siyao Chiang yang menyampaikan, Lik Hiksiu mengulangi permintaannya. Baik kata kehlok. Pertama, Baginda harus mengeluarkan uang dari kas negara untuk membangun lagi gereja Siyao Lengsi. Arca-arca Buddha di situ, harus lebih besar dari dahulunya. Pembesar-pembesar pemerintah dilarang mengganggu gereja itu selama-lamanya, hal itu dapat dilaksanakan, sahut Lik Hiksiu. Kedua, Baginda tak boleh menindah suku-suku dari daerah HWE. Semua tawanan perang, laki atau perempuan, harus segera dilepas itu pun tak sukar, jawab Lik Hiksiu. Ketiga, Baginda tak boleh membenci dan menangkapi anggota-anggota Hang HWA-HWE yang tersebar di seluruh negeri, kali ini Lik Hiksiu membisu. Hektometer, jadi memang mau menangkapi? Apa dikira kami jari? Pan Lui Chiu Bun Suya ini, bukankah pernah mengeram di tempat markas Li Chiang Kun jengek kehlok? Baiklah, aku memberanikan diri untuk menyanggupi. Permintaan itu, buru-buru Lik Hiksiu menjawab. Nah, tahun muka pada hari ini, kalau tiga hal tadi sudah dilaksanakan sungguh-sungguh, Hok Tong Leng tentu akan kuantarkan pulang kata kehlok akhirnya. Baiklah kalau begitu, sahut Lik Hiksiu, lalu berpaling ke arah Hok Gong An, Hok Tong Leng, Tan Cong Tochiu adalah seorang yang berbudi tinggi, harap kau jangan khawatir. Baginda pun tentu akan melaksanakan ketiga hal tadi, mungkin juga Tan Cong Tochiu akan mengantar kau pulang lebih lekas. Hok Gong An Am saja. Teringat akan peristiwa penyerangan Lik Hiksiu dan Pek Chin terhadap penjaga paseban SWI Seng Tian, Tan Kehlok menduga, tentu di situ terselip rahasia apa-apa. Maka pura-pura ia menggertak, katakan kepada Baginda, Peristiwa di SWI Seng Tian, kami telah mengetahuinya. Kalau dia berani main gila lagi, awaslah Lik Hiksiu terkejut dan terpaksa mengiakan. Li Chiang Kun, nah, selamat tinggal. Kalau nanti kau naik pangkat dan menjadi kaya, harap jangan menindas pada rakyat. Akhirnya Tan Kehlok memberi hormat dan meminta diri. Ah, Chong Tochiu, siyao Chi yang tentu tak berani, buru-buru Lik Hiksiu membalas hormat. Li Wan Chi dan Le Hai Tong berdua turun dari kudanya menghampiri dan berlutut di hadapari Chiang Kun itu. Hati Lik Hiksiu seperti dibetot, karena tahu dia bahwa ke depannya dia bakal tak berpertemu lagi dengan putrinya. Katanya dengan suara sembar, Anak, jagalah diri baik-baik lalu kudanya diputar, terus kembali ke arah istana, tinggalkan Wan Chi numprah terseduh-seduh. Hai Tong Pimpin. Bangun istrinya itu. Sampai di pintu kota, Seng Hiap, Jun Hwa dan kawan-kawan sudah siap menyambut. Atas perintah Hok Gong An, pintu dibuka. Hampir jam pukul 4 pagi, barulah rombongan orang-orang gagah itu keluar dari kota Raja. Rembulan sisir tampak di antara aliran sebuah sungai. Di dekat situ tampak sebuah kuburan, di mana ada beberapa orang tengah menyanyi dan menangis. Mereka menyanyikan lagu berkabung dari suku Ui. Tan Kehlok dan Ceng Tong buru-buru turun dari kudanya, dan bertanya, Kamu sedang berkabung untuk siapa seorang tua Ui dengan bercucuran air mata, Menyahut, Hiang Hiang Kiong Chu, Hiang Hiang Kiong Chu dimakamkan di sini. Tanya Kehlok dengan terkejut. Menunjuk kepada sebuah kuburan baru yang masih belum kering, Orang itu menyahut pula, ya, itulah tak boleh kita biarkan adik dikubur di sini. Tiba-tiba Ceng Tong menangis. Benar, ia senang akan telaga warna di dalam perut gunung sini ya. Sering ia mengatakan, aku akan merasa bahagia kalau dapat berada di sini selama-lamanya. Kita pindahkan jenazahnya ke sana saja, kata Kehlok. Siapa kalian ini? Tanya orang tua Ui tadi. Aku adalah cici dari Hiang Hiang Kiong Chu Sahut Siga dia. Ah, kau tentu cuwi iwi sem, aku dulu menjadi anak buah dari regu kedua pasukan peki, Pernah bertempur di bawah perintahmu, tiba-tiba seorang Ui lain berseru. Begitulah orang-orang Ui dan orang-orang gagah Hang Hwa 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 dibantu pula oleh paderi-paderi sia Olimsi mulai menggali. Dalam sekejap saja, terbongkarlah sudah makam itu. Ketika papan batu yang menutup lubang tempat jenazah diangkat, Hawa Haru menyerbab keras. Tapi untuk kekagetan orang-orang itu, mereka dapatkan lubang itu kosong melompong. Kehlok menyuluhinya dengan obor, yang tampak hanya segumpal darah kebiru-biruan, di samping situ terletak batu giyok pemberiannya kepada Hiang Hiang dulu. Jenazah itu kami sendiri yang menanamnya di sini. Dan sejak itu kami terus menungguinya di sini. Mengapa kini jenazah itu hilang juga orang-orang Ui itu menyatakan keheranannya? Nona itu sedemikian cantiknya, tentulah titisan Dewi. Kini ia tentu sudah kembali ke tempat asalnya. Cici Cheng Tong dan Chong Tochu harap jangan bersedih, menghibur Lu Ping. Kehlok memungut, mainan giyok itu untuk disimpannya. Dia pun agak mempercayai keterangan Lu Ping itu. Tiba-tiba angin mengembus, dan bau harum kembali menyempok hidung orang-orang itu. Lewat beberapa saat kemudian, mereka menguruk kuburan itu lagi. Seekor kupu-kupu, entah dari mana datangnya tampak terbang di atas kuburan tersebut. Akan ku tulis beberapa huruf, harap nantika suruh tukang-tukang yang pandai mengukirnya di atas batu nisan dan dia pasang di muka kuburan ini, kata Kehlok kepada si orang tua tadi. Cepat Sanhai mengambil dua potong emas untuk diserahkan kepada orang Ui itu. Lalu diambilnya kertas dan alat tulis. Setelah merenung sejurus, mulailah Kehlok menulis sebuah syair, penderitaan yang hebat, hati yang berkabut sesal, berakhirlah nyanyian merdu, susutlah seng rembulan. Di dalam kota nan indah, terdapat segumpal darah kemilau. Sesaat kilau pudar, sesaat darah lenyap. Namun ban harum semerbak senantiasa. Benarkah gerangan dia? Menjelma seekor kupu-kupu. Setelah mengheningkan cipta sampai sekian lama, barulah rombongan orang-orang gagah itu berangkat ke arah barat. Matahari bersinar gilang-gemilang di ufuk timur. Dan sampai di sini cerita ini telah tamat. Terima kasih. Terima kasih.